Pesta Demokrasi Pilpres dan Pilek tahun 2024 telah usai dilaksanakan, namun ada beberapa catatan yang menjadi ancaman dalam demokrasi, khususnya saat pemilihan calon legislatif di tingkat daerah. Pemilu merupakan pengejauhan tahan dari sistem demokrasi. Oleh sebab itu, siogianya, pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu harus jujur, adil, bebas, dan rahasia. Namun fakta yang terjadi di lapangan, khusus untuk pemilihan anggota legislatif di tingkat daerah, masih menyicahkan beberapa catatan. Khusus di Kianyar, menurut politisi yang juga wakil ketua DPRD Kianyar, ide bagus gage Adi Saputra. Pemilu legislatif yang dilaksanakan kali ini semakin rumit. Dikatakan mungkin karena sistem pemilu yang dilaksanakan secara proporsional terbuka, sehingga konsekuensinya mengeluarkan biaya yang cukup besar. Pihaknya mengamati dalam satu dekade terakhir, pragmatisme politik, politik transaksional semakin tampak dirasakan, sehingga bisa merusak tatanan demokrasi. Di sisi lain, ketidakadilan dalam pencairan Bansos merupakan ancaman dalam demokrasi. Saya lebih fokus bicara pemilu legislatif pada level daerah, khususnya di Kianyar ini. Konseklusi saya, kesimpulan saya, bahwa pemilu kita makin rumit. Mungkin faktor penyebabnya adalah karena sistemnya adalah sistem proporsional terbuka, sehingga konsekuensinya berbiaya besar. Fakta-faktanya adalah sangat kental politik transaksional. Pragmatisme politik sangat terasa sekali. Berat sekali kalau caleg-caleg, maju, tanpa hibah Bansos, dan tanpa uang. Saya katakan berat. Bukan tidak mungkin, tetapi berat sekali. Saya sih berpendapat, ke depannya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika memang harus dievaluasi, termasuk dievaluasi bagaimana Bansos yang sejatinya adalah uang rakyat, yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah, tidak perlu harus dinegosasikan sebagai bagian dari politik transaksional untuk mendapatkan suara. Pria yang akrab di Sahagus Gage ini menambahkan, pelaksanaan Pilpres bisa menjadi penyelamat demokrasi di daerah. Kedepan mungkin perlu adanya kombinasi dalam sistem pemilu antara proporsional terbuka maupun tertutup, sehingga tidak terlalu membebani para kandidat dan juga tidak memperburuk politik transaksional yang selama ini terjadi.